Intro Masjid Jami Anur Kota Batu menyeluruhkan zakat fitrah pada Idul Fitri 1444 Hijriah kepada para mustahik. Proles zakat fitrah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun lalu. Menyaluran zakat fitrah ini bekerja sama dengan ranting-ranting basnat oleh unit pengumpul zakat di masing-masing wilayah. Beginilah yang terlihat di Masjid Jami Anur Kota Batu pada sore hingga memasuki malam takbiran. Umat muslim baik warga Kota Batu maupun warga dari luar kota yang sedang berada di Kota Batu mendatangi Masjid Jami Anur untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah. Penerimaan zakat fitrah di Masjid Jami Anur Kota Batu ini untuk Idul Fitri 1444 Hijriah mengalami kenaikan dari tahun lalu sebanyak 5 ton menjadi 7 ton dari 2.100 muzaki sedangkan untuk zakat, infak, dan sodakoh terkumpul lebih dari 62 juta. Penerimaan zakat fitrah ini dilakukan hingga hari raya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan. Pihak Masjid Jami Anur Kota Batu sudah menyediakan beras untuk zakat fitrah sehingga memudahkan umat muslim untuk membayar zakat dan tidak perlu repot membawa beras dari rumah. Untuk pendistribusian zakat fitrah, bekerjasama dengan ranting atau unit penerima zakat atau UPZ yang sudah ditunjuk oleh Masjid Jami Anur sehingga sudah terdata penerima dan tinggal mengambil. Ketua Takmir Masjid Jami Anur Kota Batu Haji Agus Salim menjelaskan, tidak ada target untuk penerimaan zakat fitrah dan zakat fitrah ini akan disalurkan kepada para penerima atau mustahik seperti tahun-tahun sebelumnya. Panitia zakat fitrah telah menerima surat keputusan atau SK sebagai amil syari dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sehingga menjadi salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Di badan Agung Anur ini disiapkan telah kita butuh panitia daripada penerima panitia penerima zakat yang merupakan unit pengumpul zakat dari Basnas sehingga secara legal kita tidak mempunyai izin untuk menerima zakat dari para masyarakat atau kaum muslim, bidang muslimat yang membayar zakat pada tahun ini. Untuk membayar zakat dari luar kota banyak. Jadi masyarakat yang mengudik ke Batu, pulang ke Batu, baik dari Jakarta dan sebagainya, banyak juga yang menerima zakat di Badan Amil Zakat Nasional Iwan Hikmawan melaporkan. Iwan Hikmawan melaporkan tersebut. Iwan Hikmawan melaporkan tersebut. Terima kasih.